Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Berarti cerita yang menjemput bahwa Pina dijemput Megatnya kamu ya? Oh dulu gak dicurigai ya? Padahal urusannya mau pulang minta duit sama kakaknya ya? Terus abis itu gimana? Terus tuh aku gak ngejimin banget gitu Pak Nah terus dia nya ngeyel 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 Ya udahlah serah gitu Pak Dia nya ngeyel pengen sama Eki lagi? Akur lagi? Maksud aku tuh jangan keluar ngelarang tuh karena kemarin kan habis putus Kan takut gitu tuh Pak Nah punya takut tapi dia nya mau menyelesaikan masalah Terus ya udahlah sok Nah terpikir aku tuh kan ditanya sama aku Tapi nanti pulangnya ke rumah Widya Iya pulangnya ke rumah Widya lagi Akhirnya dia bonceng sama Eki Aku disinggal jauh Pak jaraknya dia naik motornya udah kayak setan Pak Paham saya? Nah terus apa namanya? Aku kan kesel Pak Aku gak tau daerah kota jalan-jalan kota kan Aku ditinggal ya sambil kesel Itu tuh bener-bener kesel ya Kesel banget? Dia dibonceng sama kamu Pulang sama Eki Habis itu dia bertengkar sama Eki Naik motor Sampai sembang-sembang Habis itu dia balik lagi sama Eki Naik motor Itulah perempuan Iya Pak Itulah perempuan Bertengkar-tengkar sama laki-laki Tapi ya sama laki-lakinya tetap aja nangkir lagi Itulah perempuan Perempuan tuh banyak ketipu sama laki-laki Makanya sih gak mau pas sama perempuan Iya makanya Apalagi laki-laki gampang punya duit Udah itu pia omongan Itulah perempuan Sebel 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 Udah sebelnya banget gitu Pak Sampai kayak Iya Kalau perempuan sama laki-lakinya Sebel Tapi nangkep Sebel Itulah perempuan Perempuan tuh banyak ditipu sama laki-laki Dan mau aja perempuan tuh ketipu Bener gak? Bener gak? Betul gak? Iya Oke Terus setelah itu kamu apa? Udah itu Pak Aku tuh sambil ngebut juga sambil cari-cari jalan Oh kamu ditinggalin Iya Amak Eki Pake motonya ya? Kayak setan Pak Oh kayak setan Motornya kayak setan gimana sih? Mus gitu Pak Wuss Wuss mah tuh kereta cepat dari Jakarta ke Bandung Wuss Maksudnya kecepatannya mus banget Kenceng banget Kenceng Oke Aku kehilangan arah Apakah kehilangan jejak? Kehilangan jejak Cari rumah irama Atau cari Ayu Ting Ting Kehilangan alamat Alamat palsu Oh kamu Kokonya kamu udah kesel Udah boncengin nganter panas-panas Ya kan? Udah nungguin Setelah itu di jalan dia turun bertengkar pacarnya Setelah itu dia pergi saja sama pacarnya Kamu ditinggal sendiri Iya Pak Ngesel gak tuh? Sakit hati banget Pak Aduh bener Nah pas itu tuh udah tuh Pak Aku Kerumah Widi juga sampai Sore banget ya Buja Tapi udah kesel banget Karena Udah di apa Minta dijemput siang-siang kan Pak Terus udah kebalik rumah Widi lagi Minta balik lagi Terus udah diturutin Nganter minta uang ke kontrakannya Mbak Neng Pokoknya aku Pokoknya aku Ditinggal Kamu tuh mukanya Gimana waktu itu mukanya? Bukanya sih Pak Terus? Nah terus Itu tuh Nyampe rumah Widi Kucuk akan masuk Pak Ada Fina disitu? Udah ada Belum? Oh dia sudah pergi aja Gatau kemana? Belum Artinya waktu itu pergi aja gak tau kemana kan? Jadi gini Pak Udah kamu nyampe dulu Sebentar lho Ini nyampe ke rumah Widi Masuk Masuk Langsung ngomong Bocah durung tak kata Bocah ya Yang keras pake bahasa Jawa Sok Bocah durung tak kata Sekali lagi kamu pantes banget Gimana ngomongnya? Bocah durung tak kata Bocah? Bocah durung tak kata Durung itu? Belum Belum Tak kata? Anaknya belum dateng tah Sekali lagi kamu bilang Bocah Aku bahasa Jawa cirebonnya harus belajar Siapa tau dapet orang cirebon Bocah durung tak kata Gitu kok Artinya? Anaknya belum dateng Anaknya belum dateng Terus Ya udah ketawa dulu Kita bebas ketawa Kamu diwawancara sama orang tegang Pokoknya kalo saya jadi JPU Wah udah kekorek itu semuanya tuh Untung gak jadi JPU Malah jadi tukang PJ Saya emang Bocah durung tak kata Bocah durung tak kata Sekali lagi dong Bocah durung tak kata Nah pas itu tuh udah pak Aku tuh nungguin cowok aku jemput Cowoknya Beda lagi Nah enggak sama Tetep masih sama-sama Sama-sama set orang itu Oke bisa jadi Oki bener keterangannya Ini bentar dulu Bisa jadi Oki bener keterangannya Karena tambah ban itu siang hari Pakai motor Jadi Selepas dari kamu bisa Itu Oki berarti gak ini Cuman Waktunya yang tidak selaras Bisa jadi agak sore Itu bener Terus Bocah durung tak kata Nanti judulnya Bocah durung tak kata Bocah durung tak kata Asik banget ya Asik gak? Asik banget Terus? 10 menitan ya Kurang lebih 10 menitan Aku nunggu cowok aku dateng kan Cowoknya dateng? Waktu itu kamu lagi sama siapa? Cowoknya? Jangan pak Soalnya Enggak pak Enggak artinya punya cowok waktu itu Cowoknya sama siapa waktu itu? Sama orang kebayunan aja pak Oke Tapi laki-laki kan? Alhamdulillah Normal ya Kamu lagi nanti lagi dong Oke terus? Nah udah tuh cowok aku dateng Dateng? Nah terus Aku keluar gerbang rumah Widi Dia mau masuk Aku udah Gak mau nyapa gak apa gitu pak Karena masih kesel kan Gak nyapa gak apa Udah aku jalan aja Nah terus Jalan Jalannya itu Gak jauh dari rumah Widi Itu aku ketemu sama si Eki Lagi ponceng gak? Lagi duduk di motor Pinahnya gak ada? Pinahnya udah masuk rumah Widi Oh artinya Karena Eki ada di jalan Waktu itu Pinah dateng lagi Oke Pinah dateng lagi Terus? Cik Eki tuh ada temen satu Cuma aku gak tau Oke itu urusan dia lah Udah aku pulang udah terus gak tau pak Oke terus setelah itu Pinah apil rumah Widi Gimana? Langsung mandi aja pak Mandi Pinahnya mandi Iya Terus? Iya aku bilang Kamu mau kemana tuh Kemben mandi Terus? Emang gak pernah mandi? Bukan gak pernah pak Jarang Oh Kalau nginep di rumah kamu jarang mandi? Iya pak Iya jarang mandi Oke Jadi sekali lagi Kalau nginep di rumah kamu jarang mandi? Jarang mandi Nah terus setelah mandi? Nah terus dia ujuk-ucuk tuh ujuk-ucuk mandi Kalau dia begini pak Mandinya lama Dangdanya cepet Make up Dandan tau Dandan tau Kamu ini gak tau saya ya Waktu itu gak ada skincare Belum ada sakit di luar rumah Nina Belum mengenal Ada sih ada Tapi skincare ini melahirkan warga Indonesia mempunyai dua keluarga negara Hitam putih Oke setelah itu Setelah itu Apa Dandan Setelah dandan Mandinya kan lama Kurang lebih ada 20 menitan mandinya Nah karena Dia bilang begini habis keluar dari Indonesia Tuhan dia pakai andok Nah aku semua ini dia bilang kayak gini Pinjem baju kamu sih yang itu Oh Kan baju yang itu tuh sama aku lagi digantung Kalau misalnya aku kalau yang dress atau yang penting-penting kan sama aku gak dilipet pak Digantung Dipinjem lah Eh dipinjem Nah aku juga tadi gini pak Kan itu Pemberian dari pacar saya Kan aku banget Eh kalau dikasih baju sama pacar suka putus tau gak Ya emang putus Oh wis putus Makanya saya gak pernah mau ngasih baju sama pacar Nah jangankan yang pacaran yang kaluin aja putus Oke 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 dikasih sama pacar terus Nah dia bilang kayak gini Dih Dih pulit pisah nanti juga saya tuh jepulanya ke rumah kamu lagi Oh gitu Kamu gak kasih waktu itu Enggak aku kasihin tadinya Terus Dia tuh ngomong begitu Jadi aku Ya udah lah sok Kan gitu Akunya Nah terus emang kamu mau kemana Mau pergi lah jamaiki Sekarang kan malam minggu Oh Oh Kamu gak pergi Enggak aku di rumah aja Jadi dia abis itu jalan? Nah abis itu kan dia pake lipstick tuh ya segala macam Pake baju Punya kamu pake lipstick Nah pake Pake desk Ke bawahnya pake? Ke bawahnya tuh pake Kayak hotpants Hotpants tapi kayak gini Oh iya beresah Berarti si Oki bener Ya Oki juga cerita pake hotpants kayak gini Oki yang tukang tambah ban Gak bener pak Bener ya tau Ada wawancaranya Terus pake hotpants Kalau hotpantsnya punya dia? Punya Widi Oh punya kamu Terus? Ya bener Jadi kan Mohon maaf ya Jadi celana dalem Kayak short gitu Terus pake dress Oke Biar gak kemana-mana gitu Iya ini hotpants gini Pake dress Celana dalem Iya Dia waktu itu pasti dalam keadaan menstruasi berarti ya? Masih Ya dipake lagi tuh yang sisa satu Pembalutnya Oh pembalutnya yang satu pake lagi? Sekali lagi pembalutnya yang satu dipake? Dipake pas dia mau minta uang Pas siang aja pokoknya pas abis beli Artinya ya kan beli dua pembalutnya Satu tadi dipake sebelum pulang ke kakaknya Dan setelah itu ketemu Eki Di antara kami balik habis itu dipake lagi pembalut Dua Jadi hari itu pembalutnya habis dua dong? Oke Oke Nah udah Terus dia bilang gini lagi Sekalian dong dia pinjem sendal kamu yang itu Ya udah Pinjem juga senalnya? Ya Berarti dressnya punya kamu Hot Apa namanya? Shot Ya punya kamu Ya kan cuman celana dalem aja yang punya dia? Ya sama Oke Pake pembalut Pake sendal punya kamu? Ya Oke terus Nah terus kata aku tuh bilang dulu ini Jangan malem-malem ya inget Kata saya tuh bilang itu Aku sendirian sama adik aku Itu jam berapa kira-kira dia mau berangkat? Aku belum maghrib Jadi kalo waktu dulu sih Tung-tung maghrib Oh iya beduh? Ya tapi belum walu akbar Oh belum Sebelum maghrib dia jemput Berarti keterangannya sama dengan keterangan Liga Akbar Nah terus tapi gak tau sih dia di Kayak dia cuman bilang sama Eki aja Ya keterang Liga Akbar kan dari depan SMA 4 dia jemput Fina Nah terus tadi aku kan ngomel tuh Pak Ngomelnya kayak Jangan malem-malem ya Kata aku sendirian sama adik aku Kan meganya kan pergi sama cowoknya Kamu jomblo waktu itu? Ada pacar saya Ada ngapel ke rumah? Enggak Waktu itu dua pacarnya? Dibeli Eh enggak Satu Oh satu Gak ngapel? Enggak Kenapa sih pacar kamu gak suruh ngapel? Jauh Dimana? Gak pake motor? Gunung Jati Oh Gunung Jati Bukannya gak pake motor Pak Kenapa? Beli duit motor Apa itu? Gak punya motor Oh gak punya motor Jadi itu pas jalan Tapi pacar yang putus kan itu kan? Iya iya Yang di BHT Oh di BHT Yang pertama kali kata kamu Yang nakal itu? Iya yang kata juga sih Oke Ya terserah kamu aja lah Terserah dia Terus gimana? Nah terus aku ngomel nih Ya ngomel-ngomel begitu lah Pak Terus aku bilang kayak gini Kamu inget ya Jari Kamu inget ya Kata aku tuh Pokoknya jangan pulang malam-malam Batis kamu sampai jam 10 Jangan pulang malam-malam Pagi sekalian Gitu? Iya pak Terus? Gimana ya pak? 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 Enggak enak sama tetangga Terus abis itu? Nah dia tuh sambil pakai ini aku tuh Sendal aku Agak cancangan begitu Terus sendalnya Dia bilang begini Enggak tenang aja Pokoknya Pesan dia begini pak Pokoknya Sebelum jam 10 Kalau misalkan aku belum dateng Kamu sama si Mega jangan tidur duluan ya Dia bilang kayak gitu Pokoknya pintu jangan dikunci Jendela-jendela jangan ditutupin Pokoknya kamu tungguin aku aja sampai pulang Nanti aku pasti pulangnya ke rumah kamu Oh Yang kayak gitu Oke Wajar lah kan Kamu jangan tutupin pintu Karena aku pulang jam 10an Oke Siap Nah terus kayak gitu Dia nya langsung pergi Cuman aku ngejar tuh Enggak ngekejar gitu Aku cuma mau lihat Oh iya itu benar sama cowoknya Enggak Kamu masih memperhatikan dia ya Takut pergi Tapi yang jelas itu Eki lah ya Kurang tahu Enggak ini sih pak Ya kan kecelakaan juga sama Eki Terus selesai Udah selesai Selesai Aku telpon Mega BBM apa telepon Telepon Terus Aku bilang begini Meg kamu jangan lama-lama ya mainnya Aku sama adik aku Emang kayak gitu pak Soalnya si Pinah nya tuh pergi Sama cowoknya Kata si Mega agak marah Mega juga Kenapa dia izinin kan Kata si Mega bilang gitu Karena kan baru putus sih kan Takutnya kan Kataku orang dianya maksa Mau mau kayak gimana Oke Terus kata si Mega Oh yaudah Udah gitu tuh Udah Terus denger itulah Kamu gak komunikasi sama Vina Ya udah deh Aku Kamu komunikasi Jam 8 Kurang lebih jam 8.30 9 Nah Itu tuh aku minta Talangin voucher sama Kalo misalkan pulang bawa makanan Oke Vina Kamu BBM Enggak SMS aku waktu itu gak punya BBM Bisa di print tuh SMS Nah Terus Apa namanya Dia ngerespon Tapi gak tau Aku lupa pak Responnya apa Lupa Nah terus udah itu tuh respon Nah terus kata aku tuh Ya wih sebaliknya Gawa panganan Eh pulangin bawa makanannya Nah terus dia ngerespon Cuma udah sampe itu aja pak Maksud gak ada komunikasi lagi Gak ada Sampai mendengar kematian Belum Belum pak Terus Terus Jadi kurang lebih yang Sepuluhan Kurang lebih kurang lebih Yang sepuluhan Dia tuh SMS aku Kalo P Kalo misalnya P Kalo di Ping 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 Terus Kenapa kata aku bilang kayak gitu Kamu ikut main ke Aku ngomong lagi Enggak so kamu aja nanti aku dimarahin sama cowok aku Oh Aku bilang kayak gitu Terus kayak gitu tuh Jadi abis SMS blog itu dia nelfon Nelfon aku kurang lebih jam 2 Jam 10 22 berapa gitu Kurang lebih aku Agak lupa Ya sebelum kejadian Nah pas kayak gitu dia langsung nelfon tuh pak Kamu emang udah dimana Aku di rumah Kenapa Kata aku bilang kayak gitu ya Kalo misalnya mau main Ayo nanti kamu dijemput Sama si Eki sama aku Nanti kamu boncengnya Sama temennya Eki Akhirnya gak ada Temen Eki nya Belakangnya Gak ada boncengannya Aku pula Aku nya ada di sumber Kata dia bilang kayak gitu Kalo kamu mau Nanti satu arah Sama aku Ya kayak gitu Aku Aku ngomong lagi Enggak so kamu aja Aku bilang kayak gitu Enggak Kata aku tuh Aku tak matiin Nah abis aku matiin telpon itu 5 detikan lah Mega masuk ke rumah aku pula Abis Mega juga bilang begini Durung balik tak ya Oh belum darik ya Belum balik Oh belum balik Belum balik nih Belum balik tak Belum Belum Tadi janjinya jam berapa Kata Mega tuh Aku sih ngomongin jam 10 Cuman gak tau Belum dateng-dateng Katanya udah di sumber Me kata aku tuh Tadi nelfon Nah terus dia langsung ke WC lagi Dia turun Si Mega ngomong Ini pembalut punya siapa sih Jarak banget gak Dicuci Masih ada darahnya Jadi di toilet itu ada darahnya Iya kan ada Apa Apa Maaf Sidi warna hitam Saya inget aku warna hitam Terus sama pembalut Pembalutnya itu maksud Kan Kalau pembalut kena air Mereka jadinya mengembangkan pak Nah itu tuh masih darah semua Jadi tuh kayak Di lantainya juga Di ubinnya tuh Si darahnya tuh Ini Jadi pembalutnya sama Sidi nya masih disitu Iya Dan darahnya masih berceceran Di kamar mandi Semuanya banget pak Wow Di aliran pembalutnya tuh Darahnya tuh berkerak Di lantai tuh pak Gak dibersihin Kamu marah-marah kan Jorok banget tuh Sangkanya itu punya aku Jorok banget Kamu ngomongnya gimana coba Jawab pak Jawab Jawab Bapak soalnya ada kesannya pak Ini gites apa Getiwan gemelacer Jorok bisa Sobtek orang dibasu-basu Gitu pak Artinya ini siapa Getih kemana-mana Sobtek gak dibasu-basu Oke Nah pas itu Selonong aku lagi pengen Maksudnya Menisahin pembalut sama Sidi nya Ya Allah Itu kondisioner aku pak Baru beli Belum dipakai sama sekali Udah habis Dipakai sama dia kan Akunya nampak marah kan Marahnya ke aku Itu siapa mani Nah terus Kata budi iang Kata orang Aku mah dari pagi belum mandi Nah pas itu Ya udah tak cuci sama akunya Pak pakai kaki Gak pakai tangan Tak cuci Kasih sabun pakai avanus Setak buang ke tong sampah Ya celana dalemnya juga aku cuci Terus aku masukin ke Apa Apa sih namanya Masin cuci Celana dalemnya Sekarang celana dalemnya dimana Udah dikembalikan Udah kembalikan ke rumah Ya celana dalemnya masih ada Dan dikembalikan Iya Setelah kejadian Iya Setelah kejadian Setelah kejadian Kamu kecalin kendalaan Siapa yang nerima celana dalemnya Bukan celana dalem sih pak Banyak pak Ya baju dan celana dalem di dalamnya Siapa yang nerima Nenek 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 Oke Nah setelah itu Nah pas Mega ngomong Mea sama celana Nyucin kembalikan Aku bilang Maksudnya tuh Duduk dia ke isu kok Dia ke bocah kan Maksudnya Bukan punya aku tuh Punya si Tina Begitu Nah Aku sama Mega lagi ngobrol di ruang tamu Lagi ngobrol masalahnya yang tadi si Tina Lepon tuh aku ngejelasin lagi ke Mega Cerita lagi Yang ngajakin di sumber Nek-nek motor itu Nah aku lagi cerita begitu Sama si Mega tuh Ada mis sekolah ini Mis sekolah ini Mis sekolah Pina Pina mis sekolah aku Tiga kolaj itu berturut-turut Di jam yang masalah itu Jam sepuluhan Lebih kurang sepuluh Oke terus Dia ngomong Itu Jesse Pina nelpon Aku bilang kayak gitu Terus sama aku gini Asumsi aku kan Cuma satu Aku gak mau diajak main Aku risih Diteleponin Asumsi saya cuman itu Nah aku bilang sama Mega Udah lah meg biarin aja Rasanya gak mau main Maksa Dia miss call aku Nah aku lagi cerita begitu Ya udahlah aku ke WC Pipis HP aku dipinjam sama si Mega Terus Aku ngecat ke apa HPnya Almarhum Cuma D Ada gitu Itu jam kurang lebih jam setengah sebelas ya Pak Oke setelah itu hilang Gak ada kontak lagi Selesai Cuma mendengar lagi Sudah meninggal Enggak belum Belum nungguin itu Pak Kita tuh bener-bener ngan Oh nungguin Nungguin Gini nih Ini kan si Tablet Itu tuh tablet Tablet ya Pak Pak Merek Mito Tau saya jaman itu Nah bener nih Nah jadi aku mainan HP Mega mainan HP Nah aku pertama kali ini tuh Dari status Facebook sama BBM Hmm Rip Eki, Rip Pinang Oh iya 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 Rip Innalillahi wa innalariciun Oke Aku ngomong dong ke Mega Meg Ini ada berita begini Aku ngomong kayak gitu ya Oke Nah terus kata si Mega Ya kayak shock Enggak bener sih Oh emangnya Tadinya emang lagi bareng kan begitu Enggak bener bareng maksudnya tuh Nah kata Mega Enggak bener sih Barangkali salah Kata si Meganya tuh Barangkali bukan Pina itu Nah Ya udah Meg Jangan diambil pusing Tungguin aja Bisa di telponnya sama si Pina Soalnya kan dia janjinya Bawa pulang ke rumah aku Aku tungguin tuh Pak Sama si Mega Nah pas begitu tuh Lama kelamaan Pas si anak Enggak ngabar-ngabarin Terus berita makin kenceng Makin rip itu makin Di grup BBM makin rame Di story Di story Banyak Pak Nah terus aku sama Mega kan gimana ya Gemeter juga sih Gemeter gitu ya Lemes juga Pak Aku telpon tuh berkali-kali Ke nomornya sih Pina Tapi enggak respon Sama Empat kali Pertama tuh nomornya enggak aktif Kedua Nyambung tapi enggak diangkat Kalau ibaratnya WA mah berdering Tapi enggak diangkat Ketiga diangkat Diangkat sama siapa? Tapi enggak ada suaranya Diangkat tapi enggak ada suaranya Abis itu dimatiin sama si Kepinanya Yang keempat diangkat Sama Kan ini kan Apa su? Tablet Nah Jadi duduk di ruang tamu tuh Pinggir-pinggiran gitu Sama si Mega Ini aku taruh di paha Begini Halo assalamualaikum Kan aku marah-marah sih Pak Jadi marah-marahnya Pina enggak Pina enggak Ya bagi cerbon Bahasa binatang Matukabe Nah aku sama Omega emang udah panik banget Jadi Langsung begini Assalamualaikum Ini siapanya Eh temennya Kan aku bilang kayak gitu Nah aku sama Omega tuh Masih didengerin aja Pak Ini temennya Pina nya mana Pina nya mana Kan aku begitu Ini jayanan dah Pina aja sama cowoknya Pina kecelakaan tunggal Oh Ada yang angka Ada Mungkin waktu itu posisinya di jalan atau di rumah sakit Dari Polsek Talun Oh Dia memperkenalkan diri tapi gak nyebut nanya Oh Pokoknya dari petugas Polsek Talun ya Iya Dia mengabarkan Pina meninggal Pina kecelakaan tunggal Pina kecelakaan tunggal Yang laki-laki Meninggal di tempat Yang perempuan dibawa ke rumah sakit Ke rumah sakit Iya Aku sama Omega cuman Oh yaudah Pak Makasih Jadi waktu itu sudah dinyatakan kecelakaan tunggal Oleh petugas Polsek Talun Iya Yang laki-laki meninggal di tempat Yang perempuan dibawa ke rumah sakit Oke Terus Ya lemes tuh Pak Cuman Oh yaudah Pak Makasih Jadi pas abis itu nelfon Kan mati tuh Aku sama Omega belum mau dulu Lemes kan Pak Lemes Jadi aku ke rumah sakit Kurang lebih Kurang lebih Setengah satu Setengah satu Kamu lihat di rumah sakit Kondisinya Aku lihat Cuman Enggak berani Enggak berani Enggak bisa menyimpulkan kondisinya seperti apa Cuman ya Enggak bisa Enggak bisa ini cuman Aduh kecelakaan Kecelakaan Karena dikasih keterangannya Kecelakaan Karena dikasih keterangannya Kecelakaan Cuman Ah Udah kecelakaan Jadi Udah ketemu sama aku Ya udah lah Ayo pulang Terus disuruh tuntun sahadat dulu ya Oh di rumah sakit Sempet temuin Fina Tapi dia sudah meninggal Ya tau cuma ada krok-krok Oh krok-krok Oh menjelang ini ya Menjelang akhir hayatnya Iya Dan dituntun sahadat Sama si perawat ya Ini ada cowok Biar cowok Bilang begini Sini Neng Ini temennya Biar cepet Biar cepet Sama aku disadari Yang Mega Kalo gak salah Setuping kiri ya Aku kiri kamu kan Oke Sudah Habis itu Aku mau ini dulu Pak melongo dulu di depan Aku lagi pingsan Pokoknya bingung Ini pingsan Ini melongo Karena stress Shock Shock Banget Kok bisa begini Ya udah lah Mem Ini terus pulang Pulang tuh setelah 3 pagi kurang lebih setelah 3 pagi Oke Setelah itu pegang udah Inilah penjelasan dari Widi 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 A. Sari Widi A. Sari Widi A. Sari Widi A. Sari Mega Tentang penjelasan itu Seluruh penjelasannya sudah disampaikan tadi Vina dalam keadaan menstruasi Ya kan Dua kali ganti pembalut Dan siangnya mengalami pertengkaran dengan Eki Tapi setelah itu mereka boncengan Dan Eki Memang Betul kata temennya Ya kan Memang Pakai motornya Jago Ya kan Artinya Kenceng lah ya kalau pakai motor Ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi Ini sudah disampaikan di pengadilan kemarin Cuma tidak sedetil ini Ya mudah-mudahan nanti kamu bisa menyampaikan Di PK-nya tujuh terpidana Ya kamu bersedia ya Bersedia Saya pikir semua orang yang berpikir rasional Akan bisa melihat kasus ini seperti apa Nah ini saya meminta maaf pada suaminya Widi A Suaminya Widi A Dan suaminya Mega Suaminya Mega mana? Saya Pak Oh ini bener Suaminya tinggi langsing Wah ini cocok Saya mohon maaf tadi nyandain istrinya Terima kasih Ini yang difoto Nanti difoto pakai itu Nanti fotonya bagus Oke Oke Keluarga bahagia Aku berarti ini yang dulu ini Ya yang akunya punya cewek Dia punya cewek Dia punya cewek Kamu belas punya cowok Tapi hanya di BBM Enggak langsung pak Kalau aku sama dia mau Oh langsung? Yang ini yang di BBM? Enggak langsung pak Nanti fotonya B現ang nanti fotonya Tampak Terima kasih.